Yuk kita dengarkan cerita Batu Menangis, cerita anak Nusantara dari Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu, di Kalimantan Barat hiduplah sebuah keluarga kecil, sang ayah bernama Awang dan sang ibu bernama Sari. Setelah beberapa tahun, akhirnya lahirlah seorang anak perempuan cantik di keluarga itu. Namun ada kejadian aneh terjadi ketika bayi yang diberi nama putri itu lahir. Angin bertiup kencang dan langit menjadi gelap. Proses kelahiran ini ternyata mempengaruhi sifat putri yang tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Setelah tumbuh menjadi gadis yang cantik, kelakuan putri berubah menjadi pemalas. Kerjanya tiap hari hanya berdandan dan tak pernah membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah. Sifatnya manja dan kekanak-kanakan. Setiap permintaan harus diturutin, tidak peduli keadaan orang tuanya. Suatu ketika, putri diajak ibunya berbelanja ke pasar yang cukup jauh dari rumah. Mereka harus berjalan melewati banyak desa. Sepanjang jalan, putri berjalan melengkak-lengkok seperti bidadari. Putri membiarkan ibunya kerepotan membawa belanjaan sendirian. Putri sengaja ingin mendapat perhatian para pemuda di sepanjang jalan. Dan memang di setiap desa, para pemuda mengakumi kecantikan putri. Dan akhirnya, seorang pemuda memberanikan diri untuk menyapanya. Hai gadis cantik, kata pemuda itu menyapa putri. Boleh aku berkenalan denganmu? Tentu saja, sehat putri. Akhirnya, mereka berbincang dengan akrab. Oh iya, nama ku Jafar, kata si pemuda. Kemana engkau akan pergi? Tanya pemuda itu penasaran. Aku hanya melihat-lihat pemandangan desa saja, jawab putri. Oh iya, seorang diri atau bersama ibu itu? Tanya Jafar lagi. Oh, dia bukan siapa-siapa. Hanya pembantuku, jawab putri. Putri selalu menjawab seperti itu, setiap kali ada pemuda yang bertanya kepadanya. Dia selalu bilang bahwa wanita yang bersamanya adalah pembantunya. Mendengar putri berkata seperti itu berulang-ulang, si ibu menjadi sakit hatinya. Dia berkata, Ya Tuhan, betapa tega anakku berkata seperti itu. Apakah ia tak memikirkan perasaanku sebagai ibu kandungnya? Hatiku sakit Tuhan, aku tak tahan lagi. Berilah ia pelajaran. Seketika itu, tubuh putri seperti peku. Ia pun berteriak, Ibu, ibu, apa yang terjadi padaku? Ibunya tak menduga bahwa perkataannya menjadi doa dan dikabulkan oleh Tuhan. Ibunya menangis sedih, tak tahan melihat keadaan putri yang mulai kaku seperti batu. Ibu, ibu, tolong aku, bu, teriak putri lagi. Ibunya menggeleng dari jauh. Tidak, Tuhan, tidak. Aku tak ingin dia menjadi batu. Aku hanya ingin dia jerah dan tidak mengulangi perilaku buruknya. Si ibu memohon kepada Tuhan agar anaknya tidak dikutuk menjadi batu. Putri terus menangis. Ia akhirnya menyadari semua kesalahannya terhadap ibunya. Tetapi semua sudah tak berguna. Penyesalannya datang terlambat. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku, ibu. Tak lama kemudian, putri pun terdiam. Dia telah berubah menjadi batu untuk selamanya. Jangan pernah menyakiti hati ibu dan orang tua kita. Karena itu adalah perbuatan yang sangat terjerah. Segeralah meminta maaf jika kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Sekian dulu ya ceritanya. Jumpa lagi.